Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial mungkin atau mungkin bukan tutorial ya, tapi terserah kalian mau nganggap tutorial atau apapun yang penting dari channel ini gitu ya, videonya Nah, jadi intinya kemarin itu ada yang bertanya di DM, di gesaya itu ada yang bertanya Bang, itu pake mic apa gitu ya mungkin karena dia tuh heran juga gitu ya, kok bisa bagus gitu ya Padahal disini saya menggunakan mic yang sangat murah gitu ya dan itu nggak sampai sejuta atau mungkin nggak sampai jutaan ya paling cuma 100 ribu atau mungkin 150 ribu juga sebenarnya bisa dapet gitu ya Nah, disini saya menggunakan mic yang sangat-sangat murah ini udah sekitar 6 bulan ya 6 bulan di rumah saya, nggak tahu udah setahun ya kalau nggak salah Jadi ini tuh mic-nya udah lama juga ya dan ini saya selalu pake mic-nya untuk saya rekam video, rekam layar contohnya mungkin kayak tutorial kayak laptop atau mungkin kayak photoshop gitu ya saya pake disini dan disini tipsnya adalah kalau misalnya kalian menggunakan mic yang seperti ini atau mungkin kalian pingin suaranya bagus, saya saranin kalian menggunakan mic kondenser dan mic kondenser ini saya beli cuma 180 ribu ya 180 ribu saya udah dapet mic-nya, saya udah dapet ininya tapi sebenarnya ininya saya ganti sih, jadi biar lebih bagus juga karena yang bawaannya nggak kayak gini jadi yang bawahnya itu plastik ya dan udah sampai ke sini juga, jadi tinggal dipasang ke lazy port ya nah, disini saya menggunakan pop mic ya kan atau mungkin ya pokoknya untuk ngehalangin angin gitu ya jadi biar nggak ketiup juga ya kalau misalnya mengeluarkan vokal-vokal yang mengeluarkan udara yang apa sih, istilahnya yang ditekan gitu contohnya kayak A ya, kalau A itu atau U ya pokoknya ya kalau misalnya mengeluarkan udara nanti kalau misalnya mic-nya nggak pake yang kayak gini nanti bakal terdengarkan ya nah, disini saya menggunakan ini juga ya kan jadi ini double gitu ya ini double sama ininya, sama pop mic-nya disini saya menggunakan ini dan ini fungsinya ya itu tadi untuk istilahnya membendung angin lah ya jadi biar nggak masuk ke kamarnya disini kita akan buka saja ya kan nah, disini ada juga yang ininya jadi saya menggunakan proteksi ganda gitu jadi biar lebih bagus banget, maksimal gitu ya dan disini saya menggunakan mic-nya ini saya posisinya tuh kalian kalau misalnya ngomong usahain posisinya tuh lurus dengan kalian misalnya kalian ngomong dari sini nih nah ini mic-nya kesini gitu ya dan kalau misalnya kalian lagi ngomong kesini dan mic-nya tuh posisinya gini karena nanti kalau nggak bakal jelek ya kalau nggak nanti bakal ngegema gitu pokoknya bakal jadi aneh lah ya nah, jadi jangan posisi kayak gini jadi posisinya usahakan lurus dengan arah-arah kalian ngomong misalnya kalian ke depan gitu atau mungkin agak nyamping ya kalian tinggal sesuaiin aja gimana kalian duduknya gitu ya atau mungkin kalian ngomongnya kayak gimana nah, setelah itu gitu ya disini kalau misalnya kalian bertanya gitu ya bang, itu apakah pakai software tambahan kayak Adobe Audition atau mungkin apapun itu nggak, kalau misalnya saya menggunakan rekam layar langsung ya jadi kalau misalnya saya rekam layar langsung itu biasanya saya langsung di-edit di Vegas dan langsung saya render tanpa saya harus mikirin audio ya cuman saya udah pernah bikin juga audio tutorialnya tapi nggak pernah saya pakai itu cuman tutorialnya doang gitu jadi saya nggak pakai juga karena ya buat apa udah bagus juga gitu ya dan kalau misalnya pakai Audition itu kan jujur jadi malah tambah lama saya proses ngeditnya pak ya jadi saya cukup pakai ini aja ya kan pakai pop mic ini ditambah ini, ditambah ini ya ditambah mic ini dengan posisi yang sesuai gitu ya jadi saya nggak harus pakai software tambahan jadi saya cuman pakai software perekam perekam layarnya, bandycam langsung dan saya tinggal edit gitu ya dan kalau misalnya dihitung-hitung setup ini untuk rekam ini cukup murah juga ya disini ada pop mic-nya itu sekitar Rp50.000 Rp50.000 atau mungkin ya kalau misalnya kalian bisa dapat Rp40.000 atau Rp20.000 juga kayaknya ada sih ya nah, untuk mic-nya disini saya membeli Rp180.000 ya jadi ditambah Rp50.000 adalah sekitar Rp230.000 ya kan Rp230.000 ditambah ini lazy pod-nya ini seharga Rp50.000 ya jadi Rp280.000 ditambah dengan soundcard ya disini soundcard-nya disini adalah sekitar Rp7.000 atau Rp15.000 ya kalau nggak salah saya beli Rp7.000 ya soundcard ini dan itu jadi lumayan juga gitu ya hasilnya bagus juga dan kalau misalnya kalian udah beli mic ini ini adalah mic BM700 ya atau mungkin kalau misalnya kalian pakai BM800 juga bisa aja dan disini udah termasuk kabelnya pak ya udah dikasih kabelnya juga jadi kalian nggak harus beli kabelnya lagi jadi ya kayaknya cukup murah juga sih ya untuk ininya sekitar Rp300.000 kalian udah bisa dapat yang bagus ya setup yang bagus dan dengan suara yang bagus dan kualitasnya yang bagus juga gitu ya jadi ya kalau misalnya kalian kayak YouTuber game gitu atau mungkin YouTuber yang menggunakan mic gitu ya jadi ya biar bagus juga suaranya dan nggak harus mahal-mahal gitu ya walaupun ada tuh mic yang sampai harganya sejuta atau mungkin sejuta setengah tapi kalau misalnya saya bukannya nggak mau beli sih ya tapi kalau misalnya yang murah aja udah bisa bagus ya kenapa harus beli yang mahal gitu ya tapi ya kalau misalnya nanti ada saatnya ganti ya mungkin nanti akan saya ganti gitu ya tapi ya mungkin ini gini doang udah bagus gitu ya udah bagus banget menurut saya ya dan ya jadi cukup segitu doang video tutorialnya atau mungkin sebenarnya ini bukan tutorial ya kayak vlog gitu ya jadi ini memenjawab pertanyaan kenapa suara saya itu bisa bagus ya di ininya sebenarnya suara saya nggak terlalu bagus tapi ini adalah bekat mic-nya dan nggak ada editan sama sekali jadi nggak dikasih tune atau mungkin ya apa sih kayak dikasih pitch gitu ya saya nggak dikasih kayak gituan nggak dikasih efek apapun dan ya itu memang bawaan dari bandycam-nya gitu ya dan ya jadi cukup segitu doang videonya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa nama saya Danutra Bekasih dan thanks for watching bye-bye